Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilid 08 Perlahan Giyokhi menyambung, ketiga langkah yang kalian rancang sudah kau jelaskan tadi. Lalu ketiga perangkap selanjutnya belum kau katakan, namun tanpa kau jelaskan juga ku tahu. Pertama kalian sengaja mengukir tulisan di dinding tebing untuk memancing guruku naik kemari, supaya tenaga guru kami terkuras habis sebelum bertanding. Malahan bukan mustahil ada pikiran kalian semoga beliau tidak sanggup mendaki ke atas dan jatuh tergelincir, dengan begitu kalian menjadi tidak perlu turun tangan lagi. Tik yang tetap diam saja, bahkan lantas memejamkan mata. Maka Giyokhi bicara lagi, kedua, selama beberapa tahun ini kalian sudah menerima info dari si Moai kami ini dan cukup mengetahui kehebatan kufu guru kami, sebab itulah kalian sengaja menciptakan tiga jurus istimewa dan diukir pada batu karang. Agaknya cuma teori saja ketiga jurus ciptaan kalian ini dapat diterima, tapi bila digunakan dalam praktik belum tentu dapat dimainkan dengan baik. Dengan demikian tujuan kalian hanya untuk menguji suhu, supaya sebelum berhadapan dengan Yap Jiupet, beliau sudah patah semangat lebih dulu. Lah berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ku katakan ketiga jurus ciptaan kalian itu pada hakikatnya cuma teori belaka dan sukar dipraktikan. Sebagai seorang tokoh kelas top tentu saja suhu dapat menyelaminya, sebab itulah dengan gusar beliau telah menghantam remut batu karang itu. Dan ketiga, sambung giyokhi, tiga jalan tembus dan empat daun pintu, inilah kera kalian menjajaki betapa tinggi kufu guru kami. Ada lagi satu hal yang jelas sangat aneh. Yap Jiupet diketahui sudah lumpuh, lantas kemana perginya dia sekarang? Leong Hui juga menatap tik yang dengan sangsi. Dilihatnya tik yang membuka mata perlahan. Leong Toaso, engkau memang sangat pintar. Ketiga hal ini ternyata dapat kau terka dengan tepat, kata Tik Yang. Dia bicara dengan dingin, sikapnya juga kaku. Lalu dia menyambung, ketiga jurus yang terukir di batu karang itu memang cuma bicara secara teori saja, praktiknya memang sukar dimainkan. Tiba-tiba tersembul senyumannya yang mengejek, apa yang kalian bicarakan di depan ketiga potong batu karang itu dapat ku dengar dengan jelas. Cuma sayang, waktu itu terlalu banyak urusan yang dipikirkan Toaso sehingga tidak tahu di atas batu ada orang bersemiuni. Hati Jiupet terkesiap. Leong Hui lantas berkata dengan menyesal, karena berbagai kejadian yang membuat bingung kami ini, Bila mana Toaso salah umum mengenai dirimu hendaknya engkau jangan marah. Aku mengerti. Jika aku jadi Toaso tentu juga akan merasa sangsi, ujar Tik Yang dengan tertawa. Kedatanganku ke rumah gubuk ini memang lebih gini daripada kalian, tapi apa yang terjadi di sini sudah lalu. Apa yang disangsikan Toaso serupa juga apa yang kusangsikan. Jejak Leong Loyacu dan juga Yap Jiupet, Koh Kang, Teput Hoan dan lain-lain saat ini telah menjadi teka teki. Pandangan Tik Yang perlahan beralih ke lantai. Sambil membalik mayat yang menggeletak ia berkata, disini ada bekas darah, tapi pada satu-satunya mayat ini tidak ada sesuatu tanda luka. Kera bagaimana kematiannya? Waktu semua orang mengawasi lagi mayat itu, tertampak kulit daging pada wajah mayat itu berkerut serupa mati neri dan kaget, juga serupa mati oleh karena semacam meluakang lihai yang menggetar putus urat nadinya. Ya, semua ini memang teka teki. Kuharap Tik Laute Sudi bekerja sama dengan kami untuk menyingkap tabir teka teki ini, kata Leong Hwi. Tik Yang tersenyum. Ia angkat mayat itu dan berkata, teka teki ini pada suatu hari pasti akan terjawab, tak kala mana tentu semua orang baru akan percaya bahwa apa yang kuceritakan memang betul. Ia pandang Leong Hwi sekejap, tiba-tiba ia berseru, To Ako, sampai berjumpa pula habis berkata ia terus melayang keluar. Nanti dulu, Tik Laute teriak Leong Hwi sambil memburu keluar. Namun bayangan jago muda ahli waris Tian San Pei ini sudah menghilang dalam sekejap. Meski mengangkat sesosok mayat, namun ginkangnya sungguh luar biasa cepatnya. Leong Hwi berdiri termangu sambil memandang jauh ke sana. Ia bergumam, sungguh pemuda yang suka terus terang. Tapi menurut pandanganku, tampaknya ada sesuatu yang tidak beres. Belum lanjut ucapan Giyok Hi, mendadak Leong Hwi berpaling dan membentak, tutup mulut. Selagi Giyok Hi melenggong, didengarnya Leong Hwi berucap pula dengan dengis, Semuanya gara-garamu. Jika bukan karena kerebicaramu yang menyinggung perasaannya, mana bisa dia pergi begitu saja? Tampaknya kehormatan Chi Ha San Cheng selanjutnya bisa tamat di tanganmu. Biasanya Leong Hwi jarang sekali marah, kini dia kelihatan marah benar. Giyok Tim dan Koh I Hang sama sekali tidak berani ikut bicara. Giyok Hi tercengang sejenak, Mendadak ia menjerit sambil mendekat mukanya terus berlari keluar. To'a So seru Giyok Tim dan I Hang bersama. Melongo juga Leong Hwi melihat istri tercinta lari pergi dengan marah. Betapapun timbul juga rasa menyesalnya. Lekas kau susul To'a So dan membujuknya, To'a Ko, kata I Hang. Leong Hwi menunduk, Memang perkataanku tadi agak keras ia berpaling dan berkata kepada Chi Yok Tim, Kukira Sam Teh saja yang menyusul dan membujuknya. Tanpa disuruh lagi segera Chi Yok Tim melompat keluar. Sampai lama Leong Hwi termenung, Lalu menghela nafas dan berkata pula, Ya, perkataanku memang terlalu keras, Padahal maksudnya juga demi kebaikan orang banyak, Dia tidak menyalahkan orang lain, Tapi mencela diri sendiri lebih dulu. Memandangi wajah Leong Hwi yang lesu, Tiba-tiba timbul rasa kasihan Koh Ye Hang padanya. Lantaran inilah mestinya dia merasa malu tinggal lagi dalam perguruan Sin Leong, Tapi entah mengapa sekarang sukar menyatakan niatnya untuk pergi. Akhirnya ia bersuara perlahan, To'ako, apakah kita akan tetap tinggal di sini atau turun gunung saja? Ya, pergi saja, Jawab Leong Hwi sesudah berpikir sejenak. Kukira To'asotoh pasti akan pulang ke Chi Ha San Cheng. Pula, saat ini Gote mungkin sedang menunggu kita di kaki gunung. Ai, kejadian hari ini memang serba aneh. Untuk apakah To'jin itu membawa lari peti mati itu? Sungguh hal ini pun sukar untuk dimengerti, Atau, atau akulah yang terlalu bodoh? Koh Ye Hang Yam saja tanpa menanggapi. Tapi semua teka teki ini akhirnya pasti akan tersingkap demikian Leong Hwi teringat pada ucapan tik yang tadi. Ufuk timur sudah remang-remang. Fajar hampir tiba, kabut tipis mengelilingi lereng gunung. Perlahan mereka meninggalkan puncak Hoa San yang sunyi ini. Di kaki gunung sana Lam Kiong Peng dan Bwe Kim So'at lagi saling tatap. Sudah sekian lama keduanya sama-sama tidak bergerak. Akhirnya Bwe Kim So'at menjulurkan tangan untuk membetulkan rambut yang kusut pada pelipisnya. Apakah engkau harus menunggu mereka tanya Bwe Kim So'at? Lam Kiong Peng mengiakan tanpa sanksi. Ia tidak tahu, bila mana orang perempuan merabah rambut sendiri biasanya pikiran tentu lagi resah. Baik, ku turut padamu, kata Bwe Kim So'at kemudian. Segera ia melayang ke peti mati sana, lalu berpaling pula dan menambahkan, cuma sekali ini saja. Di bawah kerlip bintang, peti mati tidak terlihat sesuatu perubahan. Bwe Kim So'at duduk bersandar pohon. Sedangkan Lam Kiong Peng berdiri tegak di sana, lalu berjalan mondar mandir. Jelas pikirannya juga kusut. Mendadak ia berhenti di depan Bwe Kim So'at. Ingin ku tanya padamu, kata Lam Kiong Peng. Urusan apa berputar bola macu Bwe Kim So'at? Tadi, waktuku buka peti mati itu, mengapa kulihat kosong? Bwe Kim So'at tertawa. Di dasar peti ada satu lapisan rahasia, masa tidak dapat kau lihat? Oh, Lam Kiong Peng melenggong. Kukira yang hendak kau tanya bukanlah urusan ini, kata Kim So'at pula. Kembali Lam Kiong Peng melenggong. Katanya kemudian, betul, tapi, tapi sekarang aku tidak ingin tanya lagi, ia lantas menyingkir lagi ke sana. Tampak Bwe Kim So'at juga termenung, lalu berucap dengan sayu, tadi kalau aku tidak bercermin di air sungai, pastiku kira diriku sudah tua. Dilihatnya Lam Kiong Peng berpaling, tapi tidak memandang ke arahnya. Maka ia bergumam pula, pada usia 14 aku sudah berkelana di dunia kangong. Setiap orang yang bertemu denganku tidak pernah ada seorang yang tak acuh padaku seperti dirirnu sekarang. Lam Kiong Peng mendengus sambil merabah tutup peti mati kayu cendana yang berukir indah itu. Bila mana saat ini tutup peti itu dibukanya, maka dunia perselatan pasti takkan terjadi macam-macam persoalan lagi. Tapi ia cuma merabah tutup peti dengan perlahan, sama sekali tiada maksud hendak membukanya. Sudah banyak kulihat anak muda yang sok anggap dirinya lain daripada yang lain, kata Kim Soat pula sambil membelai rambut sendiri. Aku pun banyak melihat jago dan tokoh ternama yang anggap dirinya luar biasa. Sampai sekarang aku masih ingat dengan jelas sorot meti mereka yang memandang padaku, sungguh aku merasa geli dan juga kasihan kepada mereka. Belang mendadak Lam Kiong Peng menghantam tutup peti dengan keras. Ia menjengek, kisah masa lampau yang membuatmu bangga ini kenapa tidakkah simpan saja dalam hatimu. Karena hantamannya itu, peti mati itu berguncang cukup keras. Di dalam peti ada suara keluhan yang sangat lirih. Karena anak muda itu lagi kesal dan gelisah, maka suara keluhan itu tidak didengarnya. Jika engkau tidak suka mendengarkan, boleh menyingkir agak jauh ke sana, ujar Bwe Kim Soat dengan tersenyum dan tetap menyambung ucapannya. Di mana-mana orang selalu menyanjung puji diriku, di mana-mana selalu kulihat wajah dari sorot meti yang menggelikan dan pantas dikasehani. Hampir sepuluh tahun aku berkelana, banyak juga lelaki iseng yang tergila-gila padaku. Banyak pula yang mengalirkan darah dan dua lantaran diriku, hanya disebabkan karena ku pernah melirik dan tersenyum kepadanya. Akibatnya mulailah orang perselatan sama mencaci maki diriku. Katanya aku ini gadis berdarah dingin dan pembuat tonar. Padahal bukan salahku. Kawanan lelaki itu yang mau berbuat begitu, kenapa aku yang disalahkan? Coba, betul tidak? Lam Kiong Peng hanya mendengu saja tanpa menjawab. Bwe Kim Soat tertawa. Semakin menungkol Lam Kiong Peng, semakin senang dia. Sepuluh tahun yang lalu, akhirnya dapat ku temukan seorang yang sangat istimewa, tutur pula Kim Soat. Jika lelaki lain suka memandangku seperti orang linglung, dia tidak. Bila orang lain suka mengintil di belakangku, dia tidak. Kebanyakan orang kalau bukan menyanjung puji padaku tentu mencaci maki padaku, namun dia hanya bicara denganku sewajarnya, bahkan cukup memahami pribadiku. Bwe Kim Soat menarik napas sambil melirik sekejap pada Lam Kiong Peng. Ia lalu melanjutkan, ia sendiri gagah dan ganteng, ilmu silatnya tinggi, perguruannya terhormat, ditambah lagi serba pintar dalam berbagai bidang, baik kesusastraan, seni lukis, seni catur, seni musik dari lain-lain. Juga dia seorang penyair. Namanya di dunia Kangau juga cukup gemilang, suka melerai perselisihan orang lain dan berbuat sesuatu yang luhur dan menolong sesamanya. Maka lambat laun aku mengikat persahabatan dengan dia. Dia bercerita dan penuh pujian terhadap orang itu sehingga mau tak mau Lam Kiong Peng juga tertarik. Tokoh hebat seperti itu, bila bertemu denganku pasti juga aku akan bersahabat dengan dia, pikir Lam Kiong Peng. Karena pikiran itu, tanpa terasa ia bertanya. Siapa dia? Apakah sekarang dia masih berkelana di dunia Kangau? Kau kenal orang ini, jawab Bwe Kim Soat dengan tersenyum manis. Cuma sayang, untuk selamanya diatakan muncul lagi di dunia ini. Lam Kiong Peng ikut menghela nafas menyesal. Dilihatnya senyum Bwe Kim Soat hilang mendadak, sebaliknya menyambung ucapannya dengan dingin, sebab orang ini telah mati di bawah pedangmu. Lam Kiong Peng terkesiap. Dadanya serupa dihantam orang satu kali. Ah, apakah kamu ia menegas dengan tergagap? Bwe Kim Soat seperti tidak mendengar pertanyaannya dan menyambung ucapannya sendiri, meskilah hiriah orang ini kelihatan orang baik, padahal hektometer. Pada satu hari ketika hujan salju lebat, aku bersama dia dan seorang sahabatnya yang juga cukup terkenal di dunia perselatan asik minum arak di rumah orang. Setelah dua-tiga cawan arak ku minum, baru ku rasakan ada yang tidak beres di dalam arak. Kulihat gerak-gerak mereka juga tidak baik. Maka aku lantas berlagak mabuk. Ku dengar sahabatnya berkeplok tertawa, Aha, roboh, robohlah dia. Sebentar bila berhasil kau tunggangi kuda binal ini, jangan kau lupakan jasaku. Ku dengar dengan jelas ucapannya, maka aku sengaja berlagak tidak sadar. Ingin kulihat apa yang akan dilakukan mereka atas diriku. Jelas kisah ini cukup menarik perhatian Lam Kiong Teng. Ia tidak menyela lagi, melainkan cuma mendengarkan. Terdengar Bwe Kim Soat bercerita lagi, keparat berwajah manusia dan berhati binatang ini tertawa senang, aku diangkatnya ke tempat tidur. Baru saja dia mau membuka pakaian ku, aku tidak tahan lagi. Begitu melompat bangun segera ku hantam bukannya. Namun orang yang berjiwa kotor ini memiliki ilmu silat yang tinggi. Pukulanku tidak mampu mengenai sasaran, dan dia sempat membuka jendela dan kabur. Waktu itu sebenarnya aku sudah minum arak bius 2-3 cawan. Sekujur badanku kehilangan tenaga, maka pukulanku tidak mampu melukai dia dan dengan sendirinya juga tidak dapat mengejarnya. Ia pandang tangan sendiri lalu menyambung dengan penuh rasa benci. Dengan lewekanku dapatlah ku desak keluar racun dalam arak yang ku minum itu. Sungguh tidak kepalang gemas hatiku. Ku lari keluar, ku binasakan kawannya yang kotor itu, ku tikam 7-8 kali tubuhnya dengan pedangku pada bagian-bagian yang mematikan. Keji amat ucap Lam Kiong Peng. Keji jengek bewekim saat. Hektometer, bila mana aku kurang berpengalaman dan tubuhku jadi dinodai oleh mereka, lalu orang kangung siapa yang akan percaya kepada keteranganku? Semua orang tentu akan menganggap aku yang memikat mereka. Lalu siapa yang akan dikatakan keji? Lam Kiong Peng tercengang, tanpa bersuara ia menunduk dan merasa menyesal. Maka bewekim saat bicara lagi, esoknya aku lantas menyiarkan berita bahwa bila orang itu kulihat lagi, lebih dulu akan kucungkil matanya dan memotong daun telinganya, lalu mencincang tubuhnya. Dan karena orang kangung tidak tahu sebabmu sababnya, seketika timbul macam-macam desas-desus, dengan sendirinya desas-desus itu sama merugikan nama baikku. Mendengar sampai di sini, kembali Lam Kiong Peng merasa penasaran, serunya, sebenarnya siapakah orang ini? Dengan sendirinya orang ini cukup ternama di dunia kangung, jengekin saat. Dia terkenal sebagai Kongcu Kiamhek atau Kiamhek Kongcu, pemuda jago pedang atau jago pedang muda. Lam Kiong Peng terkesiap, Hah, bukankah dia? Ya, dia saudara sepupu Tan Hong Yap Jiwupet yang terkenal itu, jengekin saat pula. Aku tidak menghadiri pertemuan yang di prekarsai Yap Jiwupet sendiri, secara tidak tahu malu itu sudah dipandang sebagai kesalahan yang tak terampunkan, apalagi sekarang aku hendak membunuh saudara sepupu Yap Jiwupet. Orang lain masih mendingan, orang pertama yang tidak dapat menerima ialah putsi sin leong-leong posi. Di dunia kangung kebanyakan adalah manusia yang lebih suka menjilat yang tinggi dan memuja yang besar. Siapa yang mau tahu pihak mana yang benar? Dengan sendirinya mereka lebih percaya kepada Kongcu Kiamhek yang jujur dan berbudi itu, siapa yang mau percaya kepada iblis perempuan macam diriku ini? Apalagi satu-satunya saksi hidup juga telah kubunuh, tentu lebih sulit lagi bagiku untuk membuktikan kebersihanku. Maka putsi sin leong lantas mengeluarkan sin leong tiap, kartu naga sakti, dan mengundang kedatanganku ke Kiyu Hoasan untuk menyerahkan nyawa kepadanya. Makin emosional suaranya, sedangkan kepala lam kiyong peng tertunduk lebih rendah. Terdengar Bwe Kim Soat menyambung lagi, tentu saja ku penuhi undangannya. Waktu itu usiaku baru dua puluhan, tinggi hati dan bersikap angkuh. Ku yakin kufuku tidak ada tandingannya, biarpun jago nomor satu putsi sin leong juga tidak terpandang olahku. Maka setiba di Kiyu Hoasan serentak kuajukan empat macam kele bertanding. Tanpa pikir di alantas terima tantanganku. Kau tahu, waktu itu ilmu silatku belum pernah menemukan tandingan, bahkan jago pedang ternama seperti Kong Chu Kiam Hek itu juga kabur menghadapiku. Tentu saja aku sangat senang tantanganku itu diterima begitu saja oleh putsi sin leong. Ia menghela nafas, lalu menyambung, siapa tahu, pertandingan pada babak pertama aku lantas kalah, bahkan kalah secara mengenaskan. Dalam babak kedua, ku minta bertanding kekuatan lunak. Ku pikir dia tinggi besar, tentu tak bisa bergerak ke lunak, siapa tahu kembali aku kalah lagi. Babak ketiga ku tantang bertanding memgi, senjata rahasia. Karena gelisah lantaran sudah kalah dua babak, pada babak ketiga ini aku berbuat curang. Selagi dia tidak berjaga, ku hamburkan MG terlebih dulu. Siapa tahu sekujur badan putsi sin leong seolah-olah penuh tumbuh neta, meskiku sergap tetap tiada gunanya. Pujian yang datang dari mulut lawan dengan sendirinya adalah pujian yang paling berharga. Diam-diam lam Kiong Peng merasa bangga. Ia berpikir, nyata gelaran suhu sebagai jago nomor satu yang tak termatikan memang tidak bernama kosong. Didengarnya B.W.E. Kim Soad bertutur lebih lanjut, ketika babak keempat dimulai lagi, jelas putsi sin leong menjadi gusar dan menyatakan tidak memberi ampun lagi padaku, sebab aku telah main sergap. Hal ini lebih membuktikan desas-desus yang tersiar tentang tindakanku terhadap Kong Chu Kiam Hek. Itu pasti tidak salah lagi dan aku dipandangnya sebagai perempuan kotor, rendah, hina-diena dan jahat. Mendadak lam Kiong Peng tergerak. Teringat olehnya makian si Tojain berjubah hijau kepada B.W.E. Kim Soad juga teringat akan. Terdengar B.W.E. Kim Soad menyambung lagi, walaupun begitu dia tetap mengalah lagi tiga jurus padaku. Aku tetap diberinya kesempatan untuk menyerang lebih dulu, habis itu barulah dia balas menyerang. Melulu tujuh jurus? Ya, cuma tujuh jurus saja pedangku lantas tergetar lepas. Aku terdesak di batang pohon, pedangnya lantas menusuk ke mukaku. Kulihat sinar pedang menyambar tiba, karena tidak berdaya, ku pejamkan mata. Perlahan ia benar-benar memejamkan mata seperti terbayang pada kejadian dahulu. Bulu matanya yang panjang menghiasi kelopak matanya. Ia menghela nafas perlahan dan berucap lagi, Siapa tahu, sampai setian lama ku tunggu, hanya ku rasakan angin tajam menyambar lewat di sisi telingaku, lalu tidak terjadi apa-apa lagi. Waktu ku pentang mataku, ku lihat pedang put si sin liong menancap pada batang pohon di belakangku. Pedang itu hampir amblas seluruhnya serupa menusuk pada benda yang lunak sehingga tidak menerbitkan sesuatu suara. Ia membuka mata, bola matanya berputar, lalu menyambung, waktu itu aku tercengang. Ku dengar put si sin liong berkata padaku, ku kalahkan dirimu dengan pedangku tentu orang kangowakan bilang lumrah. Rasanya kau pun takkan rela mengalami kekalahan ini. Mendadak ia menyimpan pedangnya dan melompat mundur. Ia tepuk tangan dan berkata pula, Nah, jika dengan pedangmu dapat kau kalahkan kedua tanganku ini akan ku biarkan kau pergi dari sini. Karena sudah terdesak, tanpa pikir lagi aku menerjang maju, ku lancarkan serangan maut. Ku tahu akan kelihayannya, yang ku harapkan adalah luka bersama dan tidak bermimpi akan mengalahkan dia. Siapa tahu, belum ada 20 jurus, tenagaku sudah lemah. Pada saat itulah tangannya sedang meraih ke mukaku dengan jurus naga menjulurkan cakar dari balik awan. Ku lihat iga kirinya tak terjaga, dengan girang segera ku geser langkah dan melancarkan tusukan ke iganya. Padahal tusukan ku ini adalah salah satu jurus serangan Kong Jok Yam, ilmu pedang merak, yang disebut Kong Jok Tian Ih, merak pentang sayap, serangan keji tanpa kenal ampun. Serangan tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, asalkan dapat melukai musuh. Masih ada lagi jurus susulan lain, bila perlu akan gugur bersama musuh. Siapa duga, baru saja pedangku menotok, mendadak kedua telapak tangannya digunakan menjepit batang pedangku. Berbareng itu ia terus menggeser maju dan menyodok pinggangku dengan sikunya. Ku rasakan semacam hawa hangat timbul dari bagian pinggang, dalam sekejap lantas tersalur ke seluruh badan, menyusul lantas terasa enak sekali. Badan enteng seakan-akan terbang, dan akhirnya aku lantas roboh terkulai dengan lemas. Terkesiap juga Lam Kiong Peng. Ia berpikir, waktu itu suhu sangat membenci padanya, maka menggunakan Sin Leong Kang, tenaga-naga sakti, untuk membuyarkan seluruh kekuatannya. Terdengar B.W.E. Kim Soad menghela nafas, lalu bertutur pula, meski sudah merenung selama sepuluh tahun di dalam peti mati, tetap tidak dapat ku pahami di mana letak kehebatan dan keistimewaan gerak serangannya itu. Sejak kecil aku giat berlatih, dengan susah payah akhirnya berhasil ku kuasai kungfu setara fitu, tapi dalam sekejap saja telah dihancurkan olehnya. Tak kala itu hatiku tidak kepalang sedihnya di samping kejut, gusar, takut dan berduka. Sungguh kekalahanku itu jauh lebih menyakitkan hati daripada aku dibunuhnya saja. Aku lantas mencaci maki, dengan sedih ku beberkan pula apa yang terjadi sebenarnya dan perbuatan kotor Kongcu Kiamhek itu. Ku tanya apakah itu salahku? Dengan hak apa dia bertindak padaku? Berdasarkan apa dia membela bajingan yang rendah dan kotor itu untuk menganiaya seorang perempuan macam diriku? Sikapnya memperlihatkan rasa dendam dan benci yang tak terhingga. Kejadian yang membuatnya berduka dan buka itu seakan-akan terbayang lagi di depan matanya. Semakin banyak yang didengar Lam Kiong Peng, semakin besar rasa simpatiknya terhadap orang. B.W.E. Kim saat menyambung lagi, setelah mendengar ucapanku, muka pot si Sin Leong menjadi pucat. Sampai sekian lama baru dia berucap dengan agak gemetar, mengapa tidak kau katakan sejak tadi kulihat, dia sangat menyesal. Ia mengeluarkan obat luka dan suruh ku minum, tapi ku tolak. Apa gunanya ku minum obat lukanya? Andaikan sementara takkan mati, tapi selama ini musuhku sudah sekian banyak, bila mana mereka tahu tenagaku sudah buyar, ilmu silatku sudah punah, mustahil mereka takkan mencari balas kepadaku. Tapi pot si Sin Leong memang seorang pendekar yang berhati mulia. Ia lantas memohon dengan sangat kepadaku agar mau minum obatnya. Ia bilang bila aku mati, tentu dia akan menyesal selama hidup. Ia ingin menebus dosa, ingin memperbaiki kesalahannya, akan melindungi diriku selama hidup, juga akan mencari Kongcu Kiamhek yang rendah itu untuk membalaskan dendam bagiku. Aku masih juga menolak, maka dia mencekoki aku dengan obatnya, lalu dengan luakannya berusaha menyembuhkan lukaku. Sebab itulah meski cuma sehari saja dia bertanding denganku, tapi tiga hari kemudian baru turun gunung. Orang bulim yang menunggu di bawah gunung melihat kemunculannya dalam keadaan lelah dan lesu sehingga mengira dia bertempur denganku selama tiga hari tiga malam. Semua orang bersorak bagi kemenangannya. A.I., padahal siapa yang tahu akan kejadian yang sebenarnya? Diam-diam Lam Kiong Peng berpikir, wah ketika mendengar sorakan orang banyak waktu itu, entah betapa pedih perasaan suhu. Didengarnya B.W.E. Kim Soad menyambung lagi, sebelum turun gunung dia telah menotok hiat cukur dan disembunyikan di dalam sebuah gua rahasia. Malam kedua dia datang lagi dengan dua lelaki kekar yang membawa sebuah peti mati. Aku dimasukkan ke dalam peti mati, maksudnya jelas untuk menghindari metle, telinga orang, terutama metle, telinga Yap Jiu Pek tentunya. Sebab apa tanya Lam Kiong Peng? Masa engkau tidak tahu B.W.E. Kim Soad tertawa? Yap Jiu Pek cantik dan tinggi ilmu silatnya. Dia memang awet muda. Meski waktu itu usianya sudah lima puluhan, tapi tampaknya serupa berumur tiga puluhan. Sebab itulah orang Kang Ngau menyebutnya sebagai Put Lo Tan Hong, si burung Hong yang tidak pernah tua, dengan tepat merupakan satu pasangan dengan Put Si Sin Leong. Sebenarnya dia serba baik, hanya satu hal, yaitu dia terlalu pencemburu. Berada di suatu ruang yang sempit dan gelap, dari tuturan Put Si Sin Leong dapat ku ketahui banyak urusan yang menyangkut diri Yap Jiu Pek, Kim Soad meneruskan ceritanya. Coba kau pikir, apabila bukan lantaran perangai Yap Jiu Pek lewat aneh, kan seharusnya dia menikah dengan Put Si Sin Leong. Yang seorang adalah jago nomor satu, yang lain adalah perempuan paling cantik, betapa mengagumkan pasangan ini. Akan tetapi mereka tidak berbuat demikian, hidup mereka justru berlalu dalam kesepian, mendadak ia menunduk terharus sehingga wajahnya tertutup oleh rambutnya yang ikut terurai. Lam Kiong Peng termangu-mangu sejenak, timbul juga perasaan bimbang yang sukar diuraikan. Kesepian, sekejap ini mendadak ia mengerti kesepian yang dialami orang banyak. Perempuan yang terkenal sebagai Leng Hiat Huichu atau si putri berdarah dingin ini mengalami kesepian. Yap Jiu Pek yang maha cantik itu juga mengalami kesepian. Pendekar nomor satu yang dipujanya selama hidup, gurunya yang berbudi, Put Si Sin Leong juga menderita kesepian. Perjalanan orang hidup memang berliku-liku dan panjang. Semakin tinggi menanjak ke atas, semakin besar pula rasa kesepiannya. Bila mana dia sudah menanjak sampai puncaknya, mungkin baru akan diketahuinya, apa yang terdapat di puncak selain keemasan nama dan kejayaan atas kesuksesannya hanyalah kesepian yang serba kelabu belaka. Hati Lam Kiong Peng terkesiap. Mendadak dapat dipahaminya mengapa wajah sang guru yang berbudiluhur itu selalu membawa semacam sikap yang kering dan jarang memperlihatkan senyum gembira. Sejak hari itu, demikian BWE Kim saat menyambung lagi, aku tidak mendapat kesempatan untuk melihat cahaya matahari lagi. Sepuluh tahun, selama sepuluh tahun Put Si Sin Leong ternyata tidak melaksanakan janjinya. Dia tidak membersihkan tuduhan orang padaku, tidak menuntut belas bagiku, dengan sendirinya ku tahu apa sebabnya, mendadak ia berhenti bertutur dan menengadah memandang langit. Kesunyian yang mendadak ini serupa sebuah goda menghantam hati Lam Kiong Peng, sebab ia tahu dibalik kesunyian ini betapa mengandung rasa dendam dan kecewa orang. Demi Yap Jiupel, lantaran Kongcu Kiamhet itu adalah saudara Yap Jiupel, gurunya tidak dapat membekuknya dan tidak sanggup mencuci bersih fitnahan orang terhadap BWE Kim Soat. Sebaliknya si putri berdarah dingin ini juga tidak memaksa gurunya melaksanakan janjinya, dengan sendirinya hal ini disebabkan antara mereka juga telah timbul jalinan perasaan yang mendalam. BWE Kim Soat memandangi cahaya bintang di langit, termenung sampai sekian lamanya. Mendadak ia menatap Lam Kiong Peng dengan tersenyum, semacam senyuman yang sukari mengerti maknanya. Tapi apakah, apakah kau tahu, apakah kau tahu dengan tersenyum beberapa kali ia mengulangi perkataannya? Dengan bingung Lam Kiong Peng menegas, tahu apa? BWE Kim Soat menatapnya lekat-lekat, katanya perlahan, apa yang tidak dilaksanakan gurumu, bagiku itu kini telah kau lakukan. Dengan telingaku sendiri ku dengar percakapanmu dengan dia, juga ku dengar sendiri jeritannya ketika dia terluka oleh pedangmu. Hah, jadi, jadi Tojin itulah Kong Chu Kiam Hek seketika Lam Kiong Peng menjadi gelagapan. Tojin jengek BWE Kim Soat dengan penuh benci. Dia sudah menjadi Tojin? Huh, meski aku tidak tahu saat ini dia telah berubah bagaimana bentuknya, tapi suaranya, sampai mati pun aku tidak lupa pada suaranya. Meski biasanya Lam Kiong Peng dapat bersikap tenang, tidak urung sekarang ia pun kelihatan terkejut. Sungguh tak tersangka bahwa pendekar pedang yang termasur pada angkatan yang lalu bisa mati di bawah pedangnya. Namun apapun juga rasa malu dan menyesal atas kematian Tojin itu kini menjadi tersapu bersih. Didengarnya BWE Kim Soat berkata pula, inilah suka duka antara gurumu dan diriku, juga apa yang ingin kau ketahui tapi tidak berani kau tanyakan tadi. Engkau telah membalaskan sakit hatiku, maka perlu ku beritahukan padamu bahwa kematian orang itu adalah setimpal. Selama sekian tahun aku tersekap di dalam peti mati, tidak ada harapanku yang lain kecuali selekasnya pulih sedikit tenagaku dan dapat menuntut balas padanya. Sebab itulah ketika ku dengar suara jeritannya, meski merasa senang, tapi juga rada kecewa dan benci juga. Malahan terpikir oleh ku, bila dapat ku lompat keluar, lebih dulu akan ku binasakan orang yang membunuh dia itu. Terkesiap hati Lam Kiong Peng. Dilihatnya pada ujung mulut BWE Kim Soat tersembul secercah senyuman. Tapi, entah mengapa, dengan tersenyum Kim Soat meneruskan, bisa jadi keadaan sekian tahun telah membuat hatiku banyak berubah. Aku tidak ingin lagi membunuhmu, malah berterima kasih padamu, sebab engkau telah mengurangi kesempatan bagiku untuk berlepotan darah lagi. Bila mana tangan seorang tidak banyak berlepotan darah, kan jadi lebih baik. Lam Kiong Peng tercengang. Tak terduga olehnya perempuan yang disebut orang sebagai berdarah dingin ini sekarang dapat bicara demikian. Ia terdiam sejenak, kemudian berkata di bawah sadar, setelah tenagamu buyar, kenapa sekarang mendadak bisa pulih kembali? Sungguh kejadian aneh. B.W.E. Kim Soat tersenyum misterius, ucapnya, engkau merasa heran ia tidak meneruskan. Lam Kiong Peng juga tidak dapat menerkam makna ucapannya itu. Tiba-tiba teringat olehnya ucapan B.W.E. Kim Soat tadi, tanpa menghiraukan apapun berusaha memulihkan tenaga, jangan-jangan caranya memulihkan tenaga ini telah menggunakan sesuatu jalan yang tidak wajar. Selagi dia hendak bertanya, tiba-tiba terdengar B.W.E. Kim Soat menghela nafas dan berucap pula, sungguh aneh juga, meski saat ini kufuku sudah pulih kembali, tapi kurasakan tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang aku tidak mempunyai sesuatu hubungan budi dan benci lagi. A.I., sungguh hal ini jauh lebih baik daripada hati penuh diliputi dendam dan benci. Dia sebentar gemas, sebentar sedih, lain saat bersemangat, lalu murung lagi. Sekarang dia lantas bersandar di pohon dengan tenang, sembari membelai rambutnya yang panjang, bahkan ia lantas bernyanyi kecil dengan senyum yang lembut. Melihat keadaannya yang adem-ayem itu, agaknya dia sedang mengenang masa lampau, masa remaja yang bahagia. Karena kelelahan, terpengaruh pula oleh suara nyanyi orang yang merdu, Lam Kiyong Peng merasa mengantuk. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar orang mendengus. Lam Kiyong Peng tersentak sadar. Waktu ia memandang ke sana, dari luar hutan mendadak muncul sesosok bayangan orang. Serentak B.W.E. Kim Soat juga berhenti bernyanyi. Siapa bentak Lam Kiyong Peng? Sekali berkelebat, dalam sekejap saja seorang pemuda berbaju kelabu sudah berada di depan mereka. Pemuda yang gagah tapi tampak bersikap angkuh dan lagi tertawa dingin dan memandang hina terhadap Lam Kiyong Peng. Tentu saja Lam Kiyong Peng mendongkol. Ia menegurnya pula, Siapa kau? Mau apa datang kemari? Dengan sorot metel, tajam kembali pemuda baju kelabu mengamat amati Lam Kiyong Peng, lalu menjengek, Hektometer, Bagus sekali. Murid kesayangan Seng Suhu, Sute yang selalu menjadi pujian Suhengnya ternyata orang begini. Selagi nasib mati hidup Seng Guru belum diketahui, bisa juga I-Seng mendengarkan perempuan bernyanyi di sini. Sungguh hebat. Memangnya ada sangkut paut apa denganmu jawab Lam Kiyong Peng ketus. Pemuda berbaju kelabu itu terbahak-bahak. Hahaha. Engkau masih berani bersikap keras? Masa engkau tidak mengaku salah? Hektometer, Memangnya siapa kau dan apa maksud kedatanganmu jengek Lam Kiyong Peng. Pemuda baju kelabu melirik sekejap Bwe Kim Soat yang masih bersandar pohon itu. Mendadak ia tertawa pula dan berkata, Kau ingin tahu siapa aku dan apa maksud kedatanganku? Hahaha. Untuk itu harus ku tahu dulu, apakah kau mau mengaku salah atau tidak. Hektometer, Jengek Lam Kiyong Peng. Jika kedatanganmu ini ingin mencari perkara, ayolah lolos senjatamu dan tidak perlu banyak omong lagi. Bwe Kim Soat tampak tersenyum. Agaknya dia dapat membenarkan sikap tegas Lam Kiyong Peng ini. Suara tertawa pemuda baju kelabu sering tak berhenti. Ia lalu mendengus, Hektometer, Memang kedatanganku adalah untuk mencari perkara sekali ia berputar, waktu berhadapan lagi tangannya sudah memegang sebatang tombak bertangkai lemas. Pedang Lam Kiyong Peng terselip pada tali pinggangnya. Sarung pedang sudah hilang jatuh ke jurang, maka pedang pemberian gurunya ini selalu dijaganya dengan baik. Ia tersenyum dan menjawab, Jika engkau memang sengaja mau mencari perkara, terpaksa kulayani beberapa gebrakan. Perlahan Lam Kiyong Peng lantas melolos pedangnya. Dia tetap bersikap tenang, tapi mantap. Emosinya tidak mudah terpancing. Ia angkat pedang sebatas dada dan siap tempur. Silakan katanya. Agaknya sekarang dapat dilihatnya pemuda baju kelabu itu sebenarnya tidak bermaksud jahat, melainkan cuma terdorong oleh rasa dongkol dan sengaja merecokinya, maka dalam tutur kata dan tindakan dilayaninya dengan agak sungkan. Segera pemuda baju kelabu memutar tombaknya sehingga menimbulkan sejalur cahaya perak. Diam-diam Lam Kiyong Peng memuji kecepatan tombak lawan. Segera pedangnya juga berputar. Sekonyong-konyong pemuda baju kelabu berswip terus mengapung ke udara. Cahaya perak ikut mengambang ke atas. Cepat Lam Kiyong Peng menyurut mundur setindak, ujung pedang menyungkit ke atas. Tubuh si pemuda baju kelabu menikung di udara, tombak perak menusuk ke bawah secepat kilat serupa bangau kebuah menerkam mangsa di daratan. Hati Lam Kiyong Peng tergirat, Tian Sanjit Kim Sin Hoat. Cepat ia menggeser ke samping, berbareng pedang lantas menebas ke atas. Sinar hijau menahan cahaya perak tombak lawan, tapi ujung tombak pemuda baju kebuah lantas menutul perlahan pada ujung pedang. Tering dengan daya pental itu pemuda baju kebuah melayang lagi ke udara. Lam Kiyong Peng menatap tajam lawannya dan tidak memburunya, melainkan menunggu orang melayang turun ke bawah. Padahal kalau dia mau melancarkan serangan susulan, tentu lebih untung daripada lawan yang terapung di udara. Namun dia tidak berbuat demikian, melainkan berdiri tegak saja. Ketika pemuda baju kebuah melayang turun, perawakannya yang kekar berdiri tegak tanpa bergerak, hanya tombak perak yang dipegangnya tampak bergetar. Pemuda baju kebuah ini tak lain tak bukan ialah Tik Yang. Sesudah mengubur mayat di rumah gubuk itu, ia lantas memburu ke bawah gunung. Ia ingin tahu tokoh macam apakah gote yang menjadi sanjungan lionghui itu. Dia berwatak lugu dan terbuka, tidak menaruh perhatian atas curiga orang lain kepadanya. Tapi setiap pemuda umumnya tentu mempunyai sifat keangkuhan sendiri, maka begitu berhadapan dengan Lam Kiong Peng lantas timbul hasratnya untuk menguji kepandainya. Selain itu ia pun rada heran, mengapa orang bisa iseng mendengarkan nyanyian seorang perempuan cantik di sini. Setelah berhadapan dengan Lam Kiong Peng sekarang, timbul juga rasa sukanya. Keduanya berdiri berhadapan dan saling pandang. Mendadak terdengar Bwe Kim Soat bersuara, Eh, kenapa kalian berhenti? Tanpa terasa pandangan kedua pemuda itu beralih ke arahnya. Perlahan Bwe Kim Soat berbangkit dengan gaya yang memikat. Dengan langkah gemulai ia mendekati Tik Yang, lalu menegur, apakah engkau ini keturunan mendiang Kiu Isineng Tik Lociampuyei dari Tian San. Baru sekarang Tik Yang memperhatikan kecantikan orang yang luar biasa itu. Ia merasa silau sehingga seketika tidak mampu bersuara, melainkan cuma mengangguk perlahan saja. Bwe Kim Soat tertawa, Katanya pula, Tadi tentu engkau telah bertemu dengan suhengnya. Kembali Tik Yang melengak dan mengangguk lagi. Tentu saja Lam Kiong Peng sangat heran dari mana orang mengetahui hal ini. Siapa tahu Bwe Kim Soat lantas berkata pula dengan tersenyum, Tentu disebabkan suhengnya memuji dia di hadapanmu, lalu karena penasaran, makakah susul kemari untuk mengujinya, betul tidak? Terbelalak matahat Tik Yang. Dengan heran ia mengangguk lagi. Berturut ia ditanya tiga kali dan setiap kali selalu tepat. Hal ini membuat Tik Yang selain terkesima atas kecantikannya juga tercengang oleh kecerdasannya. Betul, akhirnya ia menjawab juga, Memang betul tadi aku bertemu dengan suhengnya. Saat ini dia masih di atas sana. Anda ini? Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng, dengan tertawa Tik Yang berseru pula, Cai He Tik Yang. Sungguh sangat menyenangkan dapat bertemu denganmu dan maaf atas tindakanku yang kasar tadi. Kumohon diri sekarang, sampai berjumpa lagi kelak. Begitu kata terakhir itu terucapkan, serem tak iap pun sudah melayang pergi. Cepat amat gelumam Lam Kiong Peng memandangi bayangan orang yang cuma sekejap saja lantas menghilang di luar hutan sana. Tiba-tiba B.W.E. Kim Soat tertawa dan berkata, Apakah kau tahu sebab apa dia pergi dengan tergesa-gesa? Belum lagi Lam Kiong Peng menjawab segera ia menyambung lagi, sebab dia tidak berani memandang lagi padaku. Mendadak Lam Kiong Peng membantah. Engkau selalu memandang buruk sifat orang lain. Sebaiknya kau ikut bersamaku untuk menemui Suhengku, nanti baru engkau tahu di dunia ini masih adalah laki sejati yang tidak mudah terpengaruh oleh kecantikanmu, habis berkata Lam Kiong Peng lantas mengangkat peti mati dan mendahului melangkah ke sana. Sejenak B.W.E. Kim Soat tertegun. Tanpa terasainya ikut melangkah ke sana dan berseru, Hei tanda seru. Ada apa tanya Lam Kiong Peng tanpa menoleh, juga tanpa berhenti. Kan gurumu menyuruhmu mengikuti dan memeladiriku, kenapa sekarang kau tinggalkan aku dan pergi sendiri? Terpaksa Lam Kiong Peng berhenti dan menoleh, bukankah kau pun ikut kemari? Kenapa bilang aku pergi sendiri? Aku, aku, mendadak B.W.E. Kim Soat mengentak kaki dan berteriak, Tidak, aku tidak mau ikut ke atas lagi. Jika engkau tidak mau ikut, harap tunggu sementara di sini. Peti ini juga ku taruh dulu di sini, kata Lam Kiong Peng dengan tersenyum. Siapa bilang akan ku tunggumu di sini, Jeng E. Kim Soat? Wah, jika begitu, lantas, lantas bagaimana baiknya? Kau yang ikut aku turun ke bawah gunung. Tentu saja aku akan ikut turun, cuma hendaknya engkau ikut ke atas dulu. B.W.E. Kim Soat tampak mendongkol. Ia berkata dengan gusar, Kau. Tapi Lam Kiong Peng lantas memotong, sudah sekian ribu hari engkau tersekap di dalam peti mati ini, Sekarang engkau harus menghirup udara segar. Lihatlah. Cuaca cerah, pemandangan indah, betapa menyenangkan bila dapat pesiar ke puncak Hoasan yang termasur ini. B.W.E. Kim Soat termenung sejenak. Mendadak ia melayang lewat ke sana dan hinggap di depan Lam Kiong Peng. Ia berseru, baik, ikut padaku. Akhirnya ia naik juga ke atas gunung. Memandangi rambut orang yang panjang terurai dan kelakuannya yang kekanak-kanakan itu, Hampir saja Lam Kiong Peng tertawa geli. Siapa tahu lantas terdengar B.W.E. Kim Soat mengikik tawa di depan, Katanya, sekali tempo menurut perkataan orang terasa menarik juga, Cuma, mendadak ia menoleh dan menegaskan, cuma satu kali saja. Baik, cuma satu kali saja, kata Lam Kiong Peng sambil menahan rasa gelinya. Sang surya baru saja terbit. Puncak Hoasan gilang-gemilang oleh sinar matahari pagi itu, Sampai rumah gubuk itu pun kelihatan kemiluan tersorot oleh sinar sang surya. Karena ingin lekas mengetahui keadaan di atas, Langsung Lam Kiong Peng menuju ke rumah gubuk ini, Namun di sini tiada terdapat seorang pun. Mereka sudah pergi semua, ucapnya dengan kecewa. Nah, kan sia-sia kedatanganmu ini, ujar B.W.E. Kim Soat. Juga belum tentu, seru Lam Kiong Peng. Mendadak ia menyodorkan peti mati kepada B.W.E. Kim Soat. Tanpa sempat berpikir Kim Soat menerima peti itu. Segera pula Lam Kiong Peng melompat ke sana, disingkapnya kasuran tua itu. B.W.E. Kim Soat tidak melihat sehelai kertas kuning yang terselip di bawah kasuran. Sambil mengangkat peti ia menjengek, hektomekar, Memangnya di bawah kasur itu ada pusakanya. Memang betul, kata Lam Kiong Peng sambil membalik tubuh perlahan, Di tangannya tampak memegang sehelai kertas kuning. Dengan cermat ia membacanya. Perlahan air mukanya menampilkan rasa lega, Tapi juga mengandung rasa heran. Lalu kertas surat itu disimpan dalam baju. Dengan sendirinya B.W.E. Kim Soat tidak dapat melihatnya. Ia berseru, Hai, ada apa Lam Kiong Peng berlagak bingung. Kim Soat mendengus, peti mati disodorkan kembali kepada Lam Kiong Peng. Setelah diterima anak muda itu, Serem tak ia melompat keluar rumah gubuk. Karena mendongkol, Ia tidak menggubris Lam Kiong Peng, Tapi belum seberapa jauh tanpa terasa ia menoleh. Dilihatnya anak muda itu mengikut kemari setelah memandang lukisan yang terukir di batu karang sana. Sesudah agak dekat, Dengan gemas B.W.E. Kim Soat berkata, Kau mau bicara atau tidak? Bicara apa tanya Lam Kiong Peng? Apa yang tertulis pada kertas kuning itu teriak Kim Soat. Oh, kiranya kau pun ingin membaca surat ini, Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Tanpa bicara, Mana kutahu ujar Lam Kiong Peng dengan tersenyum. Dengan tangan kanan mengangkat peti, Tangan kiri mengeluarkan surat tadi dan disodorkan padanya. Segera B.W.E. Kim Soat mengambil surat itu dan dibaca, Ternyata isi surat hanya terdiri dari delapan huruf yang berbunyi, Pesan dari Tiantai, Sin Leong sehat walafiat. Sin Leong sehat walafiat Kim Soat berseru heran, Masa pot si Sin Leong belum mati. Tak mungkin mati, Ujar Lam Kiong Peng dengan tersenyum. B.W.E. Kim Soat memandang anak muda itu sekejap. Setelah berpikir kemudian ia berkata, Lantas apa artinya istilah Tiantai ini? Tentu nama seorang bulim Ciam Pue, Tokoh Angkatan Tua Dunia Persilatan, Kecuali ini tidak mungkin. Memangnya siapa pernah kau dengar adat tokoh bulim yang disebut Tiantai? Bisa jadi, Mestinya Kim Soat hendak bilang Tiantai, Tuhan Allah, Tentu sinonim dengan surga loka, Jadi cuma istilah olok-olok pihak musuh, Atau mungkin juga untuk menipu mereka. Ia urung meneruskan ketika melihat Lam Kiong Peng agak cemas, Akhirnya ia menambahkan, Tiantai, kenapa sebelum ini tidak pernah ku dengar nama ini? Lam Kiong Peng diam saja tanpa bicara. Setelah berjalan lagi sebentar, Tiba-tiba Kim Soat berkata, Marilah kita menyusuri jalan kecil saja. Kenapa? Tanya Lam Kiong Peng. Begini dendananku kan malu dilihat orang, Ujar Kim Soat sambil membetulkan rambutnya. Lam Kiong Peng meliriknya dua kejap. Kelihayan rambutnya yang panjang indah, Mukanya putih bersih dengan baju yang putih mulus, Sungguh luar biasa cantiknya, Masa malu dilihat orang? Sungguh aneh. Tapi ia pun tidak membantah dan mengikuti kemauan Bwe Kim Soat. Menjelang senja sampailah mereka di Lim Ong, Sebuah kota besar ternama di daerah barat laut. Lim Ong memang kota yang ramai. Dekat magrib, Cahaya lampu sudah menyala di seluruh pelosok kota. Seorang pemuda gagah cakap membawa sebuah peti mati Diiringi seorang perempuan maha cantik dengan dandanan yang khas berjalan berendeng di tengah kota yang ramai ini. Kecuali orang yang berlalu lalang ini orang buta semua, Kalau tidak mustahil mereka tidak menarik perhatian halayak ramai. Dengan sendirinya Lam Kiong Peng Serba Kikuk. Ia menunduk dan menggerundel, Coba kalau kita melalui jalan besar, Mungkin di tengah jalan sudah dapat menyewa kereta. Namun Bwe Kim Soat tetap tenang saja, Katanya, Jika kau takut dipandang orang, Bolehlah kita mencari tempat berhenti. Betul juga, Kata Lam Kiong Peng sambil memandang ke kanan dan ke kiri. Dilihatnya di samping sana ada sebuah restoran paling besar, Tapan meretnya tertulis lima huruf besar dan berbunyi pengki kuai cip lo, Artinya restoran makan gembira. Restoran ini memang mentereng dan berbeda Daripada restoran lain. Langsung ia menuju ke situ dengan hati mantap.